Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa manfaat membaca buku bagi otak kita. Membaca buku tidak membuat otak kita sibuk, tetapi membuat otak sibuk dengan cara yang positif. Ketika kita membaca buku, kita akan merasa lebih terhubung dengan dunia. Apa yang kita tidak tahu, menjadi tahu. Membaca buku juga menghibur otak. Dengan membaca buku, membawa otak kita jauh dari kebosanan. Saat kita membaca buku, otak merasakan perbedaan antara membaca tentang suatu pengalaman dan seakan-akan benar-benar menjalankannya. Membaca buku memberi otak kita kesadaran akan hal yang tidak diketahui. Dengan membaca buku, dapat meningkatkan cairan penalaran, yaitu Fluid Smart. Adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, memahami berbagai hal, dan mendeteksi pola yang bermakna. Membaca buku membantu otak memanfaatkan kumpulan pengetahuan orang lain. Seperti ini. Ini salah satu buku yang saya baca. Yaitu tentang Albert Einstein. Jadi, di sini ada percik-percik inspirasi dan motivasi dari Albert Einstein. Dan ini sudah saya baca sampai selesai. Kalau kita sudah baca buku, kemudian sudah selesai, biasanya saya baca buku lagi. Jadi, bukunya berulang-ulang. Bagus. Apa 10 ide yang mengubah hidup kekhawatiran dan kecemasan tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada? Belajarlah untuk menghadapi ketakutan atau hal itu secara bertahap yang dapat membunuh. Jadilah mudah untuk diajar. Kita tidak bisa mengetahui semuanya. Jangan menjadi toksik. Kita tidak tahu siapa yang bisa membantu di kemudian hari. Bersikaplah rendah hati. Terkadang, table itu berubah. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak pernah bisa kita ubah. Manfaatkan setiap saat dengan baik. Kita mungkin tidak bisa hidup lama seperti yang kita pikirkan. Tidak pernah ada waktu yang tepat. Lakukan dengan scary atau takut. Jangan pernah memberitahu orang segalanya tentang diri kita. Nanti kita akan menyesalinya. Jika kita tidak beristirahat, tubuh kita akan melakukannya untuk diri kita. Jika kita meninggalkan dunia hari ini, tidak peduli betapa kita dicintai. Dunia akan terus berjalan tanpa kita. Daripada hidup untuk menyenangkan dunia, hidup itu untuk dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.